Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Kelahiran dropshipper terjadi belakangan setelah reseller menemukan pemborosan dalam pendistribusian. Terutama untuk produk yang target pasarnya tak berdekatan atau nggak berbasis. Di buku saya Buka Langsung Laris, saya sudah menyebutkan ada 9 sahuran distribusi dasar. Kemudian saya menambahkan satu lagi sahuran distribusi pergudangan. Kali ini saya akan membahas 2 sahuran distribusi yang paling populer yaitu reseller dan dropshipper. Keduanya adalah sahuran distribusi personal, pengembangan dari direct selling. Sahuran ini sangat powerful bagi UKM atau pemula karena tergolong low budget dan high impact. Jika sistem direct selling masih ada uang jalan, dropshipper dan reseller adalah pekerja lepas. Perbedaan dasar keduanya. Yang pertama adalah reseller. Mereka menyimpan stok alias membeli lebih dahulu. Yang kedua, dropshipper nggak simpan stok alias tidak beli lebih dahulu. Reseller adalah miniatur dari distributor area. Reseller lebih banyak dipilih karena persyaratan membeli dan menyimpan stok sehingga memperlancar cash flow bagi produsen terutama skala UKM. Meski sering terjadi salah kaprah penggunaan reseller untuk semua jenis produk. Kelahiran dropshipper terjadi belakangan setelah reseller menemukan pemborosan dalam pendistribusian. Terutama untuk produk yang target pasarnya tak berdekatan atau nggak berbasis geografis, melainkan psikografis. Masih bingung? Yuk kita bahas lebih mendalam. Baiknya, nyimak dengan konsentrasi penuh. Jangan disambi. Kita mulai ya. Poinnya, nggak semua produk cocok diriselerkan. Apa pertimbangannya? Yang pertama, produk yang diriselerkan haruslah produk yang fast moving. Atau secara perilaku sering dikonsumsi. Dan harus didapatkan dengan cepat. Seperti kripek, minuman, sampo, sabun, dan kebutuhan harian lainnya. Kedua, letak target pasar yang berkumpul dalam satu sarang atau berdekatan secara geografis. Menjual brownies bisa menggunakan sistem reseller. Apalagi untuk oleh-oleh. Cukup buka kios atau parkir mobil di jalur dekat wisata. Jika dikecilkan dalam satu perumahan, masih bisa berjualan makanan dengan target pasar area yang sama. Contohnya, seperti produk Frozen. Ketiga, varian produknya sedikit. Seperti kripek, dengan tiga varian rasa, rendang, atau suplemen diet. Sebaliknya, apa yang cocok pakai draw shipper? Yang pertama, jika produknya slow moving dan acak geografisnya. Yang kedua, jika varian dalam artian corak, ukuran, dan warnanya yang luas atau lebar akan membutuhkan modal besar untuk menyimpan stok. Apalagi membuka outlet secara offline. Hal ini akan memberatkan penjual modal cekak atau skala UKM. Sepatu contohnya. Selain varian produknya banyak, juga rentang saiz pemesan yang acak secara geografis. Siapa yang berani memastikan bahwa laki-laki dengan saiz sepatu 43 akan tinggal di tempat yang berdekatan. Sepatu nggak efisien jika dirisellarkan. Rezellar lebih cocok yang punya kesamaan geografis. Biasanya mereka tinggal di area yang sama, juga punya kesamaan geografis yang sama. Ini sengaja saya ulang-ulang nih, supaya kawan-kawan lebih paham. Oke, sekarang saya jelaskan lagi nih, apa yang dimaksud geografis itu. Geografis itu adalah wilayah, area, lokasi berdekatan, tipe rumah yang sama, biasanya mengkonsumsi produk dengan harga yang serupa. Yang dimaksud demografis adalah usia, gender, pekerjaan, atau penghasilan. Ibu-ibu muda dengan penghasilan yang serupa, cenderung akan berkumpul atau tinggal di perumahan yang sama, tipenya. Inilah yang saya sebut, mereka yang punya kesamaan demografis, biasanya juga punya kesamaan geografis, alias berkumpul di tempat yang sama. Paham? Tempat wisata, target pasarnya jelas berkumpul di tempat yang sama, maka masih cocok menggunakan sistem reseller. Jual pakaian untuk pantai masih bisa juga menggunakan sistem reseller, tapi jual gamis syari yang bercurak khusus, target pasarnya akan terpencar secara geografis, alias lebih cocok secara psikografis. Apalagi jual produk hobi, belum tentu berkumpul dalam satu perumahan. Contohnya, orang yang punya hobi naik gunung belum tentu ada 10 orang dalam satu perumahan yang sama. Terus apa masalahnya jika di resellerkan? Misalnya, Anda seorang produsen gamis, dengan corak khusus tadi, bukan susta umat. Anda produksi di Tasik Malaya, reseller Anda bertebaran se-Indonesia. Apakah reseller di Malang hanya boleh jualan di Malang saja? Biasanya enggak. Jika iya, maka akan menyulikan mereka. Jika yang order dari Depok misalnya, maka akan terjadi pemborosan ongkos kirim. Dari Tasik Malaya, dikirim ke Malang, ongkos kirimnya 20 ribu per kilogram. Kemudian dari Malang, dikirim lagi ke Depok, ongkos kirimnya 20 ribu lagi per kilogram. 40 ribu untuk ongkos kirim saja. Tinggal dihitung pemborosan ongkir dan emisi gas buangnya. Seolah mungkin hal ini tidak menjadi masalah. Tapi, saat kompetitor mampu lebih efisien, maka gamis Anda sudah susah bersaing. Begitu juga dengan produsen sepatu yang variasinya banyak. Maka dropship adalah solusinya. Seperti ini, kira-kira pertanyaan filternya. Sebutkan 10 orang yang kemungkinan besar akan beli produk Anda atau pikirkan di benak Anda. Kemudian, apakah 10 orang yang tadi Anda pikirkan tinggal di radius 10 km dari tempat Anda? Jika kebanyakan calon penjual produk Anda mengatakan tidak, maka dropship adalah sistem yang cocok. Jika jawabannya, iya, tinggal di radius 10 km dari tempat saya, maka sistem reseller lebih pas. Hadirnya seorang disibusi per gudangan mengubah peta disibusi reseller dan dropshipper. Tepatnya, semakin mengerucutkan sistem reseller, tapi bukan berarti mematikan. Dropship plus gudang. Akan sangat efisien bagi produk yang targetnya non-geografis. Dropshipper berfungsi sebagai penjual online. Pada saat ada orderan dari konsumen, barang dikirimkan dari pergudangan terdekat, langsung ke tempatnya konsumen tidak melalui dropshipper lagi. Lebih menghemat ongkos kirim. Reseller cocok untuk produk yang dipasarkan secara geografis, berdekatan, dan fast moving, seperti makanan, camilan, suplemen umum, dan kebutuhan pokok lainnya. Jadi, produk Anda lebih cocok reseller atau dropshipper. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton